Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti terkait pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Kota Jambi dan kenaikan harga bahan pokok beras sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilonya di Kota Jambi. Kenaikan harga bahan pokok beras di Kota Jambi saat ini turut menentukan besaran pembayaran zakat fitrah di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam menunaikan kewajipannya sebagai umat muslim. Hal ini mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi saat ditemui di kantor DPRD Kota Jambi pada Senin sore 1 April 2024 lalu. Dirinya menyebutkan bahwa kenaikan harga bahan sembako ini sangat mempengaruhi besaran zakat fitrah di tahun 2024 ini. Di mana dirinya selaku fraksi PKS DPRD Kota Jambi berharap agar kenaikan harga bahan pokok beras tersebut bisa dimaklumi dan tidak menjadi persoalan serta masyarakat tetap bisa menunaikan pembayaran zakat fitrahnya dengan lancar. Ya memang dengan kenaikan harga-harga saat ini terutama sembako tentu akan mempengaruhi kemampuan masyarakat kita ya. Terutama yang akan mengeluarkan zakat tentu secara hitungan pasti akan berubah ya. Terutama misalnya zakat fitrah tapi tentu pembayaran zakat fitrah itu kan menyesuaikan pula dengan kemampuannya karena memang lancar menyebutkan patok aja kan makanan pokok itu tuh beras. Jadi sesuaikan dengan kondisinya yang jelas memang itu kewajiban yang tidak bisa tidak harus kita lakukan termasuk juga zakat mal. Nah zakat mal kan juga hitungannya juga sudah jelas. Sehingga insya Allah kita harus tetap yakin bahwa zakat infam saudaraqoh yang kita keluarkan itu semuanya akan memberikan kebaikan buat kita. Ya zakat mal sebagai pengesih harta-harta kita dengan zakat mal berupa infam saudaraqoh yang mungkin kita keluarkan juga harta-harta kita diberkahan oleh Allah, rezeki kita dilapangkan oleh Allah dan itu juga mudah-mudahan dijauhkan dari balak ya. Nah begitu juga zakat fitrah yang kewajiban tahunan kita ini tetap wajib kita lakukan karena dia menjadi pembersih diri. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan melaksanakan pembayaran zakat mal, zakat fitrah, apa-apa itu hidup kita semakin baik lagi dan mudah-mudahan juga melapangkan rezeki kita dan berkah. Terima kasih telah menonton!